Dok, anak saya udah usia 4 bulan nih. Harus saya vaksin apa ya? Halo Mbak Millenials, kembali lagi di video Youtube kita hari ini bersama saya Dr. Gery dan hari ini kita akan bahas tentang vaksin untuk bayi di usia 4 bulan. Nah, di usia 4 bulan ini sebenarnya adalah waktu di mana kita mengulang vaksin yang sudah kita ulang, yang sudah diberikan di usia 2 bulan. Tergantung nih dokternya. Kalau misalnya memang dokternya sudah mengkombine semuanya, biasanya ada yang diberikan DPT combo, ada yang diberikan PCV juga, ada yang diberikan tetes rotavirus juga, well, di usia 4 bulan ini akan diberikan semuanya lagi tuh. Tapi kalau ada dokter yang kebetulan lebih nyaman untuk memberikan vaksinnya itu satu-satu, setiap kali datang hanya satu kali suntik, ataupun Mbak Millenials juga mungkin request dengan dokternya, dok, anak saya suntiknya satu aja, saya nggak mau dua, kesian. Dan pada saat ini di usia 4 bulan, itu akan diulang di vaksin yang kemarin, di 2 bulan. Nah, biasanya yang akan diulang adalah vaksin DPT combo. Nah, DPT combo ini bisa isinya apa aja? Bisa ada 2 aliran nih. Bisa ada yang isinya 5 in 1, ada juga yang isinya 6 in 1. Nah, bedanya apa? Kalau 5 in 1 ini isinya adalah DPTHIB polio. Polionya bukan polio tetes, tapi polionya yang sudah disuntik. Ini udah jadi satu shot. Kalau yang 6 in 1, isinya adalah DPTHIB polio plus hepatitis B. Dan ini udah juga sesuai dengan yang disarankan juga oleh imunisasi IDAI 2017. Dan ini juga 6 in 1 ini pun juga tetap satu shot. Jadi, kalau mau milenial sebelum nonton di video vaksin anak di usia 2 bulan, dan bisa switch untuk nonton ke sana dulu ya, untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih dok saya mesti ulang? Ini kan bukan vaksin murah, tapi tetap saya mesti berikan. Ya, jadi kenapa harus diulang? Karena secara penelitian, vaksin ini juga perlu diberikan beberapa kali supaya antibody yang terbentuk untuk anak-anak kita, untuk baby kita, menetap. Jadi, seperti kita baca buku sebetulnya. Kalau kita belajar sekali, mungkin kita lupa. Baca 2 kali, lebih ingat. Baca 3 kali, udah pasti lebih ingat lagi. Sistem imun kita pun seperti itu. Dia punya memory cell. Sehingga kita bisa, daya tahan tubuh kita tuh bisa mengingat apa yang sudah dimasukkan, apa yang sudah diajarkan, supaya antibody-nya bisa tetap tinggi dan bertahan lama. Begitu juga dengan vaksin tetes rotavirus. Rotes rotavirus pun juga, mungkin kalau yang merek A itu diberikan hanya 2 kali, berarti di usia 4 bulan ini sudah selesai. Sudah selesai tetes rotavirusnya. Tapi kalau diberikan yang merek B, yang harus diulang 3 kali, well, nanti di usia 6 bulan, itu akan diulang kembali si tetes rotavirusnya itu sendiri. Well, kalau Mami Lian Nils di luar sana ada yang mau bertanya tentang vaksin ini, silakan komen supaya kita bisa sama-sama belajar sama-sama ya. Thank you. See you. sub indo by broth3rmax selamat menikmati